Pemirsa perhelatan pelaksanaan Prapon 21 tahun 2023 dengan cabang olahraga Sky Air yang diselenggarakan di venue Beutean yang dilaksanakan Tim Panitia Pesawi atau Persatuan Sky Air dan Wakeboard Indonesia Sumut bersama Pemkap Toba telah resmi dibuka pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dengan ditandai pembukulan gondang oleh Panitia dan Forkopimda, Kabupaten Toba. Dalam pembukaan warga pun antusias berdatangan dengan menyaksikan atrasi Sky Air yang menarik perhatian warga. Perhelatan pelaksanaan Prapon 21 tahun 2023 dengan cabang olahraga Sky Air yang diselenggarakan di venue Beutean, Jalan SM Raja, Kelurahan Napitepulu, Kecamatan Bali, GK, Kabupaten Toba, Sumatera Utara resmi dibuka dengan pembukulan gondang yang sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembukaan disambut antusias warga dengan datang langsung ke lokasi untuk menyaksikan atrasi Sky Air. Begitu pula dukungan datang dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Mulia Raja Napitupulu dan masyarakat terdampak pembangunan venue F1H2O sehari sebelum pembukaan seremoni telah memberi support kepada Panitia pelaksana dan sepenuhnya memberikan semangat serta motivasi akan dukungannya dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi Panitia. Dalam kata sambutan Bupati Toba, Pol Taksitorus mengapresiasi dan kebanggaan atas kepercayaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Kabupaten Toba sebagai tuan rumah babak kualifikasi PON21 untuk pertandingan cabur Sky Air. Diketahui babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 21-2024 pada cabang olahraga Sky Air mulai digelar di perairan Danau Toba dengan sebanyak 152 atlet dari 16 provinsi mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada 4-9 Juli 2023. Ini kita jadikan, jadi tempat olahraga air lah. Terima kasih sarannya Pak. Jadi Bapak ini sudah meneliti memang potensi kita di sini luar biasa. 8 kabupaten di sini, jadi saya yakin tidak kali ini saja datang ke sini Pak. Nanti akan datang lagi dengan event-event berikutnya. Panitia Pelaksana Seki Air mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yayasan Mulia Raja Napi Tupulu, terkhusus untuk kepada Bapak Napi Tupulu, Maranaga Napi Tupulu, dan juga Bapak Tulus Napi Tupulu, serta beberapa orang lainnya, dalam rangka mendukung kami dalam pelaksanaan acara yang akan dilaksanakan pembukaan pada tanggal 4-9 Juli yang akan datang. Selain itu, Ketua UMKM Toba Sejahtera Jaya, Maranaga Napi Tupulu, bersama Ketua Yayasan Mulia Raja Napi Tupulu, Tulus Napi Tupulu, menambahkan bahwa terkait pembangunan venue yang masih menyisakan masalah, kiranya pemerintah turut hadir dalam memberikan solusinya. Dari Kabupaten Toba, Adi Palapahara Hab, INews, melaporkan.